Masih mengerjakan sesi penugasan TOT Office 365 2020? Terkenala dengan bahasa karena di layar tampilan berbahasa Inggris Saya akan coba bantu di sesi ini bagaimana caranya kita usahakan Kendala bahasa tidak menjadi sebuah halangan untuk mengerjakan tugas Kita bisa translate laman di tampilan depan di tampilan layar monitor kita Menjadi bahasa sesuai dengan yang kita inginkan Ada banyak macam bahasa kalau menggunakan bahasa Indonesia pun bisa Jadi Transparent Knowledge bisa didapatkan Ada tugas yang berbahasa lain misalkan untuk mengerjakan beberapa course Yang ada di sana disyaratkan ada 13 course yang bisa Bapak Ibu kerjakan Dengan pemahaman yang lebih mudah karena menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia Cek bareng-bareng jika suka jempol ke atas jika tidak suka jempol ke bawah boleh Kalau bermanfaat share ke semua media sosial Bapak Ibu Silahkan semoga sesi kali ini bisa memberi kebermanfaatan kepada kita semuanya Ini adalah sesi ke 150 Jadi masih ada 149 sesi video tutorial yang bisa Bapak Ibu pakai Bisa digunakan bisa di play bisa di like bisa di komentari Silahkan kalau memang bisa melakukan apa yang ada di video tutorial silahkan komentari Kita mulai sesi ke 150 ini Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan Masih ketemu dengan Mufit disini yang masih belajar untuk berbagi Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya Masih dengan tema yang sama juga Remeh bagi kita Bisa jadi luar biasa untuk sesama Itu yang masih saya pegang Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama Dan Bismillah Mohon doanya Satu hari, satu video tutorial Yuk Kali ini saya akan menggunakan Web browser, dua web browser yang akan saya cobakan ya Atau tiga gak apa-apa lah Saya akan cobakan menggunakan web browser yang pertama Besutan dari Microsoft Saya pakai Microsoft Edge Yang pertama saya pakai web browser ini Setelah itu saya akan masuk ke Education.microsoft.com Education.microsoft.com Kalau bahasa Inggris saya jelek mohon dimaafkan Setelah itu Nah disini ada beberapa penugasan yang Nantinya harus Bapak Ibu kerjakan Kalau terkendala dengan menggunakan Bahasa yang belum Apa namanya Belum Lancar berbahasa Inggris Seperti saya Karena saya juga bukan guru bahasa Inggris Dan kebetulan bahasa Inggris saya jelek Caranya sederhana banget Sebetulnya Tinggal di bagian sini Di bagian layar ini Bapak Ibu klik kanan saja Klik kanan Setelah itu disini ada tulisan Ini terlihat bahwa ada tulisan Translate to Indonesian Saya klik saja Translate to Indonesian Ini lagi proses translating Di bagian sini Maka sekarang sudah berubah menjadi Bahasa Indonesia Ini akan jauh lebih membantu Kepada Bapak Ibu yang sekiranya Mungkin masih terkendala dengan Penggunaan bahasa Selain bahasa Indonesia Kalau setelah ini tinggal Bapak Ibu masuk Kursenya boleh Atau misalkan saya cobakan Masuk ke Teamsnya saya dulu Saya masuk ke Teams Untuk mengerjakan beberapa Kursenya yang ada Apakah kursenya juga ikut Berbahasa Indonesia Kita praktik disini Menggunakan web browser Microsoft Saya akan coba Disini Di bagian ini Sudah disertakan oleh Apa namanya Oleh trainer saya Sudah diminta untuk Penugasan Salah satunya Untuk tugas mandiri Yaitu tentang Office 365 Untuk yang Learning Path Disini masih bahasa Inggris Saya bahasa Indonesia Learning Path itu apa Caranya sama Klik kanan Translate to Indonesian Setelah itu Sudah ini sudah Apa namanya Berbahasa Indonesia Akan lebih Guru 365 Kantor Ya sedikit mungkin Tidak begitu Baik Tapi setidaknya Bagus Untuk Pemahaman Disini Melanjutkan Disini saya sudah Ikuti beberapa Kenapa agak cepat Ya karena Saya menggunakan Ini Apa namanya Menggunakan model ini Untuk menyelesaikan Penugasan Terus akan saya Cobakan menggunakan Web browser lain Saya cobakan Disini Pakai Google Chrome Ini Saya pakai Google Chrome Caranya sama juga Seperti yang tadi Tinggal klik kanan Di bagian Apa namanya Klik kanan Di bagian tengah Ada tulisan Translate to Indonesia Klik Maka Disini ada perintah Inggris Atau Indonesian Kalau klik Inggris Berarti kembali Ke bahasa Inggris Kalau klik Indonesian Berarti Akan menjadi Berbahasa Indonesia Itu Kalau menggunakan Satu lagi ya Saya coba pakai Firefox Ini saya Copy aja dulu Saya masuk ke Firefox Nah ini Saya cobakan Menggunakan Operator Eh Menggunakan Web browser Mozilla Firefox Saya paste aja Linknya Tadi Klik kanan Ini Tunggu sebentar Ini masih Dalam Tampilan Berbahasa Inggris Klik kanan Apakah disini Ada tulisan To Indonesia Ternyata Kalau untuk Yang Firefox Caranya Sedikit Berbeda Di klik kanan Ternyata Gak mau nih Di klik kanan Gak mau Nah caranya Adalah Jangan lupa Jika posisinya Masih merah Ini Seperti ini Diklik saja Subscribenya Diklik Setelah itu Loncengnya Juga di klik Untuk Semuanya Bagi yang Belum Saya tunggu Untuk klik Subscribe Dan loncengnya Jadi Untuk yang Firefox Itu Kita bisa Masuk ke sini Di bagian Menu 3 baris Di sini Ada Kita harus Menginstall Sesuatu Di sini Sementara Saya bahas Yang simple Dulu Kita coba Pakai H Sama Pakai Google Chrome Jadi Kalau pakai 2 browser Itu akan Sangat simple Tinggal klik Kanan Selesai Kalau sekiranya Perlu ada Pembahasan Untuk Firefox Dan Browser Opera Misalkan Tuliskan di kolom Komentar Saya jangan Bahas semuanya Nanti kepanjangan Video tutorial ini Jadi Kalau memang Sekiranya Perlu kita bahas Di browser Kesayangan Bapak Ibu Pakai Mozilla Atau Pakai Opera Mungkin Butuh Pembahasan Lebih lanjut Tulis di kolom Komentar Aja Kalau suka Jempol Keatas Kalau Suka Jempol Kebawah Boleh Kalau Belum Subscribe Silahkan Subscribe Kalau Bermanfaat Silahkan Share Di semua Media Social Bapak Ibu Salam Dari Saya Semoga Tetap Semangat Dalam Menjalani Penugasan Penugasan Yang Ada Di Bagian Course Untuk Yang Penugasan Penugasan Ini Saya Sudah Dapat Beberapa Aktiviti Silahkan Nanti Bapak Ibu Ikuti Untuk Melaksanakan Penugasan TOT Dengan Semangat Cukupkan Dari Saya Selamat Bekerja Selamat Menjalankan Tugas Salam Terima kasih Semoga Apa yang Saya Sampaikan Bisa Bermanfaat Semoga Bisa Menjadikan Tambahan Informasi Jika Memang Dirasa Informasi Ini Menarik Silahkan Like Jika Memang Informasi Ini Bermanfaat Silahkan Jadik Sosial Jika Memang Butuh Updating Data Dari Saya Seti Hari Silahkan Subscribe Dan Tekan Tombol Lonten Terima Kasih Salam Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima